Halo VTuber Indonesia semuanya dan apa kabar juga haters yang sekarang lagi di konten ini teman-teman ya Yang berpartisipasi dalam hal untuk membuat VTuber semakin populer dan berjaya teman-teman Kita ucapkan terima kasih kepada haters yang hewat-hewat di Indonesia ini Oke selanjutnya saya akan memberikan konten untuk kita semua terkait dengan informasi terbaru lagi teman-teman Ada informasi begini di dalam video kita dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like dan share di channel ini Supaya memperoleh informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut teman-teman ini ada informasi berupa teks ya teman-teman ya untuk teman-teman sekalian untuk VTuber khususnya ya Selamat pagi saudara-saudaraku untuk yang lupa nomor referral Bisa hari Senin dari WA tapi pakai handphone yang lama atau dipakai biasa Untuk pertanyaan kenapa harus pindah ke Megacopy Agar semua rank, referral, dan bintang kita kembali mengikuti kita Juga gak harus dari nol di e-commerce nanti Kalau yang gak Megacopy dianggap orang baru daftar Batas Megacopy dari tanggal 22 Maret sampai dengan 21 April 2021 Semangat pagi semuanya ya Oke saya lanjutkan bahwa dan saya ingatkan bahwa batas Megacopy dari tanggal 20 Maret sampai 21 April 2021 Dan informasi selanjutnya Kalau ada tim yang sponsor yang tidak aktif dan memang bonus referennya hangus Secara struktural jaringan tetap ada di bawah leadernya Contoh sponsornya adalah A B referennya si A C referennya si B Oke Penjelasannya begini B tidak melakukan Megacopy Misalkan si B ya C melakukan Megacopy Maka secara perhitungan bonus Referen untuk B hangus Tapi untuk perhitungan firing akan tetap terhitung untuk A Setelah B aktif baru mulai terhitung bonusnya dari C Yang sebelumnya B keduluan C ya gak dapat Generasi tergantung RO bulanannya Kalau B tidak migrasi Megacopy Otomatis tidak RO bulannya juga Ya C generasi satunya A Asal C lakukan RO nya Secara struktur jaringan gak akan berubah pak Hanya komensi referral dan omset Fairingnya saja yang hilang dari Yang hilang di hari itu jika tidak Megacopy Akum VTube tetap ada dan kerjanya tetap sama Bedanya Jaringan dan karir dapat sekalian mutasikan ke Vplus Makanya segera aktifkan Vplus dengan cara belanja 150 PP Dan saat kita nanti launching ke tanggal 22 Maret Itu promonya teman-teman Lewat dari 1 bulan nanti akan ke harga normal Dan PP nya cenderung akan naik Oke lanjut teman-teman Jual Viewpoint atau VV tetap di Ecek Counter Ini melejarkan kita semua ya teman-teman bagi VTuber 17 jutaan orang di Indonesia Oke Yang terinstal di akun VTube Menggunakan pihak ketiga Untuk akun VTube belum online Dan menyusul setelah launching Vplus VTube advertising tetap ada jelas informasinya teman-teman Lanjut Empat Shopping voucher atau CV Hasil dari check-in ini dapat buat potongan harga atau diskon untuk pasang iklan dan belanja di Vplus Yang ini shopping voucher ini yang kita check-in setiap hari teman-teman yang di VTube ya Itu sangat berguna sekali sangat penting jadi bisa Vplus nanti aktif Poucher belanja ini yang akan digunakan yang selama ini kita check-in yang belum pernah dipakai Oke ini mantap teman-teman ya Oke lanjut ke selanjutnya Ada 3 fitur digabung dalam 1 platform VTube 1 VTube Effective sync 2 Ecek Counter Oke Vplus e-commerce adalah web atau platform sendiri Artinya nanti terpisah nih teman-teman Jadi Vplus e-commerce nya di web atau kita bisa buka di chrome atau sejenisnya ya Vtube nya tetap kita ada di aplikasi tersendiri Lanjut Intinya di dalam perusahaan ada perusahaan padahal 1 atap 1 manajemen dengan komunitas orang-orang yang sama Inilah fase-fase Vtube Nah sekarang kita udah di fase kedua yaitu e-commerce teman-teman ya Nanti tanggal 22 nanti ya Vtube itu masih berjalan seperti di fase 1 yang kemarin-kemarin kita selesai komisi teman-teman ya Vtube itu akan seperti berjalan seperti biasa Alasnya kenapa? Karena permintaan SOI kalau bidang jasa atau ad-free testing gak boleh ada referral Maka perusahaan alihkan ke Vplus atau e-commerce Karena menurut perundangan kalau sistem referral harus ada produknya Vtube berjalan seperti fase 1 Tapi Vtube gak ada lagi sistem referral dengan istilah jalan sendiri atau solo Ini produk teman-teman garis bawahi bagi Vtube semua ya Oke ingat ya Untuk jalani Vplus itu gak ada paksaan Itu pilihan anda sendiri mau jalani Vtube saja atau Vplus Atau bisa jalani kedua-duanya Jadi jangan beranggapan kalau Vtube ini gak jalan lagi itu salah besar Teman-teman ya Vtube masih tetap jalan seperti biasa Mungkin akan diubah sedikit VV Vtube nya karena udah tidak pakai referral lagi Oke disini paham? 3. Akun Vtube Akun Vtube tetap ada dan kerjanya tetap sama Bedanya jaringan dan karir dapat sekalian mutasikan ke Vplus Makanya segera aktifkan Vplus dengan cara belanja 150 PP Dan saat kita nanti launching ke tanggal 22 Maret itu promonya teman-teman Lewat dari 1 bulan nanti akan ke harga normal dan PP nya cenderung akan naik Oke lanjut teman-teman Jual viewpoint atau VV tetap di Ecek Counter Ini melejarkan kita semua ya teman-teman bagi Vtuber 17 jutaan orang di Indonesia Oke Yang terinstal di akun Vtube Menggunakan pihak ketiga Untuk akun Vtube belum online dan menyusul setelah launching Vplus Vtube advertising tetap ada jelas informasinya teman-teman Lanjut 4. Shopping voucher atau CV Hasil dari check-in ini dapat buat potongan harga atau diskon untuk pasang iklan dan belanja di Vplus Yang ini shopping voucher Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.